Siapa disini yang pengen punya bisnis sendiri, tapi masih bingung karena modalnya pas-pasan? Nah, kamu berada di tempat yang tepat. Di video kali ini, kita bakal ngebahas bisnis apa saja yang bisa sukses di tahun 2024 dengan modal di bawah 1 juta rupiah. Gak perlu khawatir, ada banyak banget peluang yang bisa kamu coba. Dan yang lebih seru, bisnis-bisnis ini gak cuma bisa bertahan, tapi juga bisa tumbuh dan berkembang besar. Mau tau bisnis apa saja yang bisa bikin sukses dengan modal kecil? Pastikan kamu nonton sampai habis, karena di akhir video kita akan bahas tips ekstra biar usaha kamu makin lancar. 1. Jualan produk kecantikan Bisnis pertama yang bisa kamu coba dengan modal di bawah 1 juta adalah jualan produk kecantikan. Industri kecantikan itu gak pernah sepi. Dari skincare, makeup, sampai produk perawatan rambut, semuanya selalu dibutuhkan oleh berbagai kalangan, terutama di tahun 2024, di mana trend self-care semakin populer. Dengan modal kurang dari 1 juta, kamu bisa mulai jadi reseller atau dropshipper produk kecantikan yang sudah terkenal. Gak perlu stok barang banyak dulu, cukup pilih beberapa produk bestseller dari brand terpercaya. Kamu bisa jualan lewat Instagram atau marketplace seperti Shopee dan Tokopedia. Kalau promosinya bagus, bisnis ini bisa berkembang dengan cepat. 2. Jasa cuci sepatu Bisnis kedua adalah jasa cuci sepatu. Di kota-kota besar, jasa seperti ini makin laris manis karena banyak orang yang sibuk dan gak punya waktu untuk merawat sepatu mereka sendiri. Bahkan di tahun 2024, trend sneaker atau sepatu-sepatu branded masih sangat digemari. Modal awalnya gak terlalu besar, kamu hanya butuh membeli peralatan sederhana seperti sikat sepatu, sabun khusus, dan alat pengering. Dengan budget di bawah 1 juta, kamu udah bisa mulai. Promosikan lewat media sosial dan tawarkan jasa jemput antar untuk menambah nilai jual. Coba bayangin berapa banyak orang di sekitar kamu yang koleksi sepatu? Itulah pasar kamu. Jasa ini simple, tapi untungnya bisa gede banget. 3. Jualan makanan ringan kekinian Selanjutnya, bisnis ketiga yang bisa sukses dengan modal kecil adalah jualan makanan ringan kekinian. Di tahun 2024, orang-orang semakin kreatif dengan inovasi makanan, terutama snack atau camilan. Kamu bisa coba jualan makanan ringan yang unik dan beda dari yang lain, seperti keripik pedas, bakso aci, atau jajanan viral lainnya. Dengan modal di bawah 1 juta, kamu bisa beli bahan-bahan dan mulai dari skala kecil dulu. Bahkan kamu bisa buat sistem pre-order biar kamu hanya produksi berdasarkan pesanan, jadi gak perlu takut rugi karena bahan sisa. Promosiin ke teman-teman, komunitas, atau melalui media sosial dan lihat bagaimana produkmu mulai dikenal. 4. Jasa foto produk untuk UMKM Bisnis keempat ini cocok banget buat kamu yang punya skill fotografi atau minimal suka motret. Jasa foto produk untuk UMKM Di tahun 2024, banyak UMKM yang semakin sadar akan pentingnya foto produk yang menarik untuk meningkatkan penjualan mereka di platform online. Nah, modalnya gak perlu mahal. Kamu bisa mulai dengan kamera smartphone yang bagus dan beberapa alat bantu sederhana seperti lighting mini atau background foto yang estetik. Dengan modal di bawah 1 juta, kamu bisa buat studio mini di rumah untuk mengambil foto produk seperti makanan, fashion, atau kerajinan tangan. Taruh portofolio kamu di Instagram atau platform freelance untuk cari klien. 5. Jualan aksesori handmade Bisnis kelima adalah jualan aksesori handmade. Ini cocok banget buat kamu yang suka dengan hal-hal kreatif. Di tahun 2024, aksesori handmade seperti geleng, kalung, atau anting-anting yang unik semakin digemari, terutama di kalangan anak muda. Dengan modal di bawah 1 juta, kamu bisa beli bahan-bahan seperti tali, manik-manik, atau bahan-bahan daur ulang untuk membuat produk yang kreatif. Mulai dari yang simple dulu dan jualan lewat platform online atau pameran kecil-kecilan. Yang penting, aksesori buatan kamu harus punya ciri khas biar orang-orang tertarik untuk beli. Banyak aksesori handmade yang dijual dengan harga tinggi, padahal modalnya kecil. Ini saatnya kamu ubah hobi jadi bisnis. Jadi itulah 5 bisnis yang bisa kamu mulai dengan modal di bawah 1 juta rupiah di tahun 2024. Semua bisnis ini bisa kamu mulai dengan modal kecil, dan kalau kamu serius, siapa tahu di akhir tahun bisnis kamu udah berkembang pesat. Sekarang, giliran kamu untuk pilih mana yang paling cocok buat kamu coba. Ingat, bisnis yang besar dimulai dari langkah kecil. Jangan takut untuk memulai dan belajar dari prosesnya. Terima kasih telah menonton!